Penjahari kelamin itu bernama Hasim Asari. Pada saat dia pergi kunjungan ke Belanda, Hasim Asari, kemudian dia mengundang CAT ini untuk datang ke hotelnya. Dan di situ kemudian ada sedikit yang diklaim sebagai pemaksaan hubungan badan. Ini otaknya kan dia, si Hasim Asari ini, gitu loh. Ketika rakyat menuntut agar Hasim Asari ini dibongkar kejahatannya, trading influence itu di Indonesia ini bisa dilakukan oleh ketua KPU. Itu bisa dia dapat uang cukup banyak dari situ. Pimpinan-pimpinan KPU itu, kalau ke daerah-daerah, minta wanita, berapa banyak penjahat-penjahat seperti Hasim Asari ini yang harus dibongkar lagi, gitu loh. Karena KPU ini sudah distempel sebagai penjahat kelamin semua, gara-gara si Hasim Asari. Selamat datang di channel Abram Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa nih, netizen. Ini sahabat kita semua. Doktor Sahganda Nenggolan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bum? Sehat, Pak Abram Samad. Gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting kesehatan lu, Pak. Nah, itu. Netizen. Bung Sahganda ini aktivis demokrasi dan pengamat sosial. Bung Sahganda, ini kita dikejutkan nih. Dengan peristiwa tiba-tiba di KPP ya. Itu berani yang tadinya penakut. Berani memutuskan ketua KPU Asim Asari. Dan kalau kita lihat itu ya, putusannya itu sangat memperhatinkan ya. Kejahatan asusilah, kejahatan moral, kejahatan seks. Ini kan kejahatan ini sama tingkatannya dengan korupsi. Yang tidak bisa diterima akal siat. Seorang pejabat publik melakukan kejahatan seks dan berkali-kali, bukan cuma sekali. Menurut Bung Sahganda, apa yang terjadi pada personal Hasim Asari? Apakah memang dia punya kelainan? Atau memang tabiat perilaku ini biasa dilakukan oleh pejabat publik? Ya, terima kasih Pak Abram. Saya pikir kan saya sudah menulis ya tentang penjahat kelamin ya. Judulnya itu? Penjahat kelamin itu bernama Hasim Asari. Berangkat dari keprihatinan? Ya, sangat prihatin. Karena apa? Karena skandal ini kan sudah berkali-kali. Yang jelas dua kali yang disidangkan oleh DKPP ya. Termasuk yang soal Hasnaini dulu. Wanita emas. Yang ketika dia melakukan satu pertukaran, exchange. Seks untuk dia bisa diloloskan, partainya, partai Republik I. Jadi memang ini kan sudah berulang. Dan dulu, waktu wanita emas itu juga ada persetubuhannya? Kalau pengakuan dari pada Hasnaini, sebelum dicabut ya. Dia dicabut, kemudian dia berkali-kali jalan berdua. Ke luar kota, apa segala. Dua-duanya sudah punya suami istri kan? Artinya kan mereka berdua-dua itu sudah terikat perkawinan. Jadi itu, apakah mereka melakukan hubungan seksnya itu? Ya kita nggak bisa ini. Karena itu kan harus ada dua saksi ya, bukti ya. Tapi yang jelas itu kan cenderungnya itu, yang kemudian dibuktikan oleh DKPP pada kasus CAT, petugas kita di Den Haag, di Belanda kan terbukti dia melakukan asusila. Oke, Bung Saganda, itu kan dia melakukan perbuatan asusila dengan siapa tadi? CAT ya? Ya, ya. Itu kalau Bung Saganda baca, analisis, itu apa sih yang dia lakukan? Ya, pertama kan dia menyalahgunakan powernya. Kekuasaan. Ya, memang yang terbukti adalah untuk kenikmatan seks. Ya kan? Tapi saya yakin bahwa antara seks, harta, tahta, dan wanita itu pasti satu. Jadi ini memang sebenarnya buat saya, kenapa saya mengangkat ini untuk ada pintu masuk ke yang harta dan tahtanya. Ya kan? Karena waktu dia melakukan peristiwa CAT aja, itu kan berkali-kali disebutkan dia memberikan fasilitas-fasilitas yang di luar gajinya, kemampuan gajinya. Ya, misalkan menyewa apartemen yang sangat mahal di Jakarta untuk CAT ini, kemudian tiket-tiket pulang pergi Belanda-Indonesia berkali-kali, misalnya seperti itu. Ini kan pintu masuk untuk JAXA atau KPK, ya kan, untuk menyelidiki adanya juga persoalan abuse of power dalam bidang keuangan negara. Ya kan? Nah, nanti baru, nanti untuk tahta. Karena kita ketahukan bahwa terjadi transaksi politik luar biasa, ya, antara KPU dan kekuasaan Jokowi, ya, untuk satu, meloloskan anak Jokowi menjadi cawapres, di pasca MK-MK itu, MK-90, ya kan? Kemudian yang kedua, Kaisang, yang di mana KPU ketika didesak seluruh ahli hukum tata negara, untuk tidak menerima keputusan MA yang merubah usia 30 tahun itu pada saat pendaftaran, tapi kan diumumkan oleh Ketua KPU, seminggu sebelum dia dipecat di KPP, itu silakan di bulan Januari, artinya Kaisang yang sebagai isu sentral dalam kasus perubahan PKPU umur ini, itu kan artinya pasti ada transaksi kekuasaan di situ, gitu loh. Bunsang Ganda, kalau Anda lihat ini kan, apa yang dilakukan hasil terhadap inisial CAT, ini kan melaporkan CAT sendiri, kan? Iya. CAT sendiri yang melaporkannya. Berarti, apakah memang, kalau kita lihat dalam putusnya itu kan terbukti melakukan persetubuhan, ya? Iya, iya. Tindakan asusila, ya? Iya. Itu kan gitu ya, kalau kita lihat hasil putusannya itu. Iya. Apakah memang yang dilakukan hasil ini sama CAT ini, itu misalnya ada kesepakatan, terus ada kesepakatan yang dia langgar, salah satunya sehingga ini jadi dilaporkan, terbongkar. Begitu kira-kira? Awalnya? Iya, kan kita lihat, ini kan bangsa kita bukan di barat, Pak. Oke. Kalau di barat itu istilah suka sama suka itu kan clear langsung. Oh, ini dipaksa ya? Ini kan di Indonesia. Oke. Apalagi nama itu Hasim Asari. Iya kan, artinya Islam-Islamnya itu katanya. Katanya dia ini anggota organisasi Islam yang hebat lah gitu, ya kan? Kan terikat dong di situ. Apakah orang ada jina itu, kemudian kita ganti dengan bahasa Indonesia, perbuatan jina dengan perbuatan asusila, kemudian setimpal. Makanya orang kemudian masuk kepada hukum sosial yang berbasis agama. Makanya orang membenci peristiwa ini. Kalau di luar negeri, di barat, itu orang suka sama suka yang nggak bisa dipersoalkan secara sosial, bukan secara hukum. Itu satu. Iya kan? Yang kedua, undang-undang KUHP yang baru, walaupun belum diresmikan, itu bahwa ketika dia bersuami atau beristri, maka dia itu juga tidak bisa lagi dibilang tidak ada delik pidananya. Tapi memang belum diberlakukan sekarang. Jadi saya pikir ini tetap kita anggap karena dia ini adalah pejabat publik, bukan orang biasa. Pejabat publik. Ini dia harus ada, dianggap sebagai kejahatan besar. Karena dia ini terbukti sebagai penguasa, salah satu penguasa negara, kita ini sebagai Ketua KPU, dia itu terbukti melakukan abuse of power-nya tadi. Sebenarnya bahasa yang tidak bisa kita tolerir. Nggak bisa. Ini kejahatan, Pak. Karena ada relasi power di dalamnya, dia menggunakan dirinya sebagai Ketua KPU untuk itu. Beda kalau dia pergi ke tempat Pantai Pijat, plus-plus, atau dia pergi ke tempat prostitusi, iya kan dia membeli jasa prostitusi di situ. Itu mungkin beda lagi. Ini kan dia karena sama-sama di dalam lingkup kekuasannya, jadi dia sebagai Ketua KPU, dalam kasus Hasna ini, dia itu pasti mau bertransaksi, meloloskan partainya Hasna ini, dan kemudian itu memberikan gratifikasi seks, ya kan? Nah, di sini dia juga begitu. Ya kan? Dia dalam lingkup hirarki power gitu loh. Oh, jadi dia menggunakan kekuatannya, kekuasannya, karena CIT ini anak buahnya ya? Begitu kira-kira. Relasi atasan yang mau. Dan itu keputusan DKPP juga mengatakan itu, bahwa ada relasi power di sini. Oke. Bungsa ganda. Bisakah Anda ceritakan sedikit kronologisnya, supaya kita lihat itu ada hubungannya? Itu hubungan seksnya bagaimana sih bentuknya? Ya kalau yang kita lihat, saya kan membaca media juga, kan membaca media semua. Baca putusannya. Putusannya bahwa mereka ini kan memang berkenalan, ya kan? Ini sebagai anggota PPLN kita di Den Haag, ya kan? Yang kemudian pada saat acara di Bali, kemudian berkenalan, ini kemudian melakukan pendekatan terus. Si Asim Asari ini. Iya kan? kemudian pada saat dia pergi kunjungan ke Belanda, Asim Asari, kemudian dia mengundang CAT ini untuk datang ke hotelnya. Dan di situ kemudian ada sedikit yang diklaim sebagai pemaksaan hubungan badan. Iya kan? Oh, jadi Asim Asari memanggil CAT ke hotelnya? Ke hotelnya, iya. Selaku PPLN ya? Iya dong. Sepanit tiap pemilu luar negeri? Luar negeri. Itu kan nggak boleh harusnya. Kalau kamu penguasa, harus di luar aja. Ini di luar hotel dong. Itu kan ngapain masuk ke kamar hotel? Oh, jadi dia memanggil CAT ini masuk ke kamar hotel? Iya, itu yang kita lihat di dalam ini kan, keputusan perkara itu. Jadi kalau mau dibilang suka sama suka, ya suka sama suka itu kan relatif setelah orang ditekan, kan? Oke. Jadi kalau menurut Bun Sagana, CAT ini ketika melakukan hubungan badan dengan Asim, ini karena relasi power ya? Iya, pasti itu nomor satunya, Pak. Iya, jadi bukan soal suka apa tidak suka ya. Dia merasa tertekan ya, harus melakukan itu. Iya, tertekan itu karena dia sama bosnya, Pak. Memang dalam teori ini, teori feminism, teori-teori gender ini kan memang selalu dilihat bahwa banyaknya dominasi laki-laki ini karena ada relasi power. Di mana laki-laki itu biasanya lebih banyak nguasain uang, nguasain struktur jabatan, ya kan, dan lain-lain. Dia bertindak sebagai bosnya ya? Nah, sebagai bos itu dia kemudian melakukan manipulasi kesadaran. Manipulasi kesadaran itu bahaya, Pak. Ya kan, orang misalkan pegawai kita, kita manipulasi kesadaran, supaya dia tiap hari loyal datang ke kantor kita, datang ke kamarnya, apa segala kan gitu. Kalau enggak, diancam, dipecat. Dan itu bukan hanya di pemerintahan, di swasta-swasta juga buruh-buruh perempuan pabrik di Kerawang, baru-baru ini diributin. Karena apa? Karena untuk bertahan jadi buruh kontrak di Perpanjang, itu mereka menjual dirinya. Kepada bosnya? Kepada manajer-manajer itu gitu. Itu juga udah dibongkar kan. Jadi ini, gerakan feminisme ini, itu memang membongkar itu. Oke, jadi CAT ini sebenarnya, di luar kekuasanya, dia tidak berdaya ya, melayani seks hasim sebagai ketokapnya, karena dia anak buahnya gitu kira-kira. Ya, kalau dalam konteks teori gender, ya memang dia tidak berdaya. Ya kan, tapi kalau misalkan kita mau masuk lagi dalam teori keagamaan, ya bisa aja, misalkan kita bilang, kenapa dia nggak pergi? Iya kan, dari situ misalkan. Kenapa dia harus masuk di kamar? Kenapa masuk di kamar? Tapi kan itulah. Tapi kan dia tidak berdaya kan? Itu menurut saya. Makanya menurut saya dalam teori gender, saya ambil teori gendernya ini, bahwa dia pada waktu itu, dimanipulasi kesadarannya, Diancam, ditekan, intimidasi mungkin. Ditekan, intimidasi lah, kira-kira gitu ya. Bayangan saya intimidasi, untuk dia itu tunduk pada bosnya ini gitu loh. Jadi ini anu ya, kekerasan verbal ya? Verbal pasti ada di situ, verbal ada. Dia kan kekerasan verbal, ya orang bilang kekesan seksual juga, dan lain-lain gitu loh di situ. Jadi sebenarnya dia tidak kuasa mengelak ya, si perempuan ini, CAT-nya ya? Ya, bagaimana Bapak bayangkan, dia cuma anggota PPLN, ya kan? Panitia? Panitia pemilih luar negeri itu kan. Sementara ini di sini, tingginya. Oh, jauh sekali ya, hirarkinya. Hirarkinya. Ini kan ketua KPU Pusat, Pak, yang tentukan ratusan juta orang memilih kemarin, dengan IT-nya nggak berantakan, pemilunya berantakan, kemungkinan besar curang, dan lain-lain itu kan, memang ini otaknya kan dia, si Asim Asari ini gitu loh. Jadi Allah mungkin memberi hukuman dengan cara lain, ketika rakyat menuntut, agar Asim Asari ini, ya dibongkar kejahatannya, IT KPU, kecurangan, dan lain-lain, orang nggak berdaya, tapi kita udah ikhtiar, mungkin ya Allah ngasih jalan, dipermalukan seperti sekarang gitu loh. Oke, oleh karena itulah, dia dilaporkan ya, karena perempuannya sebenarnya, terpaksa melakui itu karena, ada itu ya, ada semacam tidak kuasa menghindar ya, karena ini, kalau berlaku relasi antara bos dan anak buah ya. Kalau Hasna ini, Pak, itu kan saya lihat Hasna ini, misalkan, dia ini kan, dia agak wanitanya lokal, purely lokal. Ya, sehingga dia kadang-kadang, mungkin ketika dia mulai membongkar itu, terus dia ditekan keluarga malu, dia mundur, kan gitu. Kira-kira gitu. Jadi tidak terbongkar. Saya dapat source lah, dari pengacara-pengacaranya Hasna ini, kan kira-kira gitu. Tapi kalau yang ini, CAT ini kan dia, S1, S2 di Belanda, eh di Belgi, Pak. Dan tinggal di Belanda, dia sudah masuk pada dunia, di mana perempuan itu tahu haknya. Punya hak, ya. Iya, gitu. Jadi dia ketika haknya dilanggar, ketika mereka buat kontrak, ya kan, kalau tidak jadi pernikahan, tidak menjadikan, tidak jadi imam, kan dia bilang istilahnya si Asim ini kan jadi imam keluarga, imam, ya kan. Dia nuntut 4 miliar, misalnya kayak gitu, ya kan, kompensasinya. Jadi mereka perdatanya udah ngerti haknya. Oh, jadi ada perjanjian pernikahan ini. Ada kan, ada kan perjanjiannya. Dan kemudian akhirnya, si ini, apa namanya, tidak menempati janjinya, si Asim. kan tidak membayar 4 miliar itu. Dan tidak mengawininya. Tidak mengawininya, harusnya membayar kompensasi 4 miliar, kan gitu kan. Nah, akhirnya, dia nuntut. Dan ini kan, dia bilang saya malu sebenarnya, tapi ya saya harus berani, kata si C.A.T. kan, supaya pelajaran buat teman-teman wanita lainnya. Ya kan, karena ini Pak, gerakan Me Too, Me Too itu, saya juga, itu di dunia lagi berkembang. Orang-orang yang di, dilecehkan. Dilecehkan seksual oleh produser film, misalkan oleh bos-bos di kantor, apa segala. Ya, itu sekarang di dunia lagi ini, lagi tren. Jadi, mereka menjadi berani membongkar kejahatan bos-bos laki-lakinya yang suka menjadi penjahat kelamin. Oke, jadi berarti, Bung Saganda, kita harus mengapresiasi nih C.A.T. ya, karena dia berani mengungkapkan kejadiannya, walaupun pasti resikonya berat ya, dia bisa malu, tapi kita harus mengapresiasi. Ya, karena saya mengapresiasi. Saya mengapresiasi, karena orang Indonesia itu harus mulai dari sekarang, berani. Kalau dilecehkan ya? Dilecehkan, atau dia dilakukan manipulasi power untuk dia digoda di ini, karena kan makin lama kan orang-orang perempuan-perempuan kita ini kan makin imbang nih, kerjanya di kantor, di mana-mana kan gitu kan. Nah, jangan sampai mereka itu dilecehkan, diam aja, di stasiun kereta api, di stasiun busway, apa segala, itu mesti ngelawan gitu loh. Oke, jadi, ini adalah salah satu contoh yang luar biasa, yang diberikan C.A.T., yang harus diberikan dukungan kuat ya, pada masyarakat Indonesia, bahwa, tidak boleh lagi ada korban-korban dari Asim Asari lainnya, kira-kira begitu. Ya, karena ini Pak, ini banyak pejabat-pejabat kita, yang rata-rata punya skandal seksual kan. Cuma tidak terbongkar. Tidak terbongkar. Tidak ada yang berani laporkan. Tidak ada yang berani, di medsos ngomong, beberapa gubernur, calon gubernur ya, beberapa ini kan banyak skandal-skandal. Dan yang kedua, skandal-skandal itu, umumnya, ya itu kan terkait dengan uang juga. Jadi misalkan kasus mantan Menteri Pertanian misalkan. Ya, betul. Ketika ada artis, yang namanya Ayunda, misalkan mendapatkan uang. Tapi kan kita, mungkin hanya mereka masuknya di, urusan apa yang tadi, ya relasi, ya seksual tadi atau apa, misalkan seperti itu. Ya kan misalkan. Cuma dia nggak berani ya. Tapi kan kemudian masuk, ada uang-uang yang, uang negara yang keluar ke situ. Makanya sebenarnya dalam kasus Asim Asari. Ya kan, harus dibongkar. harus masuk. KPU ini, pasti skandalnya banyak. Ini cuma pintu masuk. Oke. Jadi Bun Saganda, kejahatan kelamin yang dilakukan, seperti tulisan Anda, kejahatan kelamin yang dilakukan Asim Asari, ini adalah pintu masuk. Untuk menyelidiki kejahatan-kejahatan lainnya, misalnya korupsi, penjelagunan kekuasaan. Karena itu selalu, itu berkaitan. Satu mata uang, dua sisi yang mata uang, satu mata uang yang sama. Jadi itu nggak mungkin, tidak ada skandal perempuan, kalau tidak ada skandal keuangan di situ. Pasti ada. Itu sudah dalam keputusan di KPP, sudah kita lihat kemarin, royalnya Hasim Asari, ya kan, dan kita mempertanyakan uang dari mana. Padahal kan bisa dihitung gajinya, cuma 40 ribu ya, tapi dia bisa beli akar teman mahal. Ya, itu dipertanyakan di publik sekarang kan. Berapa sih gaji dia untuk bisa membiayai, percintaan dengan biaya mahal seperti itu gitu. Karena ini satu tinggal di Belanda ya. Satu. Maka yang aneh kalau datang ke Indonesia, di apartemen apa, okut atau apa namanya itu, yang mahal sekali berbulan-bulan di sewa kamar di situ gitu loh. Itu kan artinya ada uang negara, Pak. Jadi, menurut Bunsa Ganda, sebenarnya selain kejahatan, seks yang dilakukan Ketua KPU, yang menjadi penting dibongkar adalah penyalahgunan kekuasannya ya, yaitu korupsinya ya. Pasti ada, pasti ada di situ. Pasti ada uang-uang siluman yang masuk di situ. Nah, itu kita cek lagi tuh, uang siluman itu dari mana. Apakah dari korupsi di dalam tubuh KPU, atau tadi ketika dia misalkan mendukung Gibran jadi cawapres, dia kan bisa power harusnya, kan dia nggak boleh gitu dong. Dia kan PKPU-nya belum ada. Waktu itu, untuk Gibran jadi, diumumkan jadi baca wapres itu, dia belum merepisi itu PKPU-nya. Berarti kan ada risiko yang dia ambil untuk menyelamatkan Gibran jadi cawapres. Nah, dia dapat apa di situ? Kan Pak Abraham sebagai mantan ketua KPK kan paham tuh. Ya kan, jadi transaksinya itu kan trading of power, trading of influence, itu bisa lebih mahal daripada korupsi di dalam tubuh KPU. Betul nggak? Ya kan, misalkan di KPK kemarin ada Gufron. Ya kan, ini KPK, dia telepon orang Kementan, minta keluarganya. Ada yang katanya keluarga, tapi kan kita nggak tahu. Itu kan bisa ada transaksi juga, transaksi bisnis apa segala yang kita nggak tahu. Itu yang maksud saya tadi, trading influence itu di Indonesia ini bisa dilakukan oleh ketua KPU. Ya kan? Itu bisa dia dapat uang cukup banyak dari situ. Dan di sini pintu masuk KPK dan PPATK untuk melihat seluruh transaksi keuangannya Hasim Asari. Dari kasus skandal perempuan ini. Oke, jadi kalau menurut Bunsah Ganda melihat modus kejahatan seks Hasim Asari yang dilakukan terhadap CAT, itu kan bukan baru pertama kali ini ya. Ya, ya. Dilakukan terhadap CAT, tapi sudah berulang. Seperti tadi Bunsah Ganda bilang, pernah diduga juga dilakukan di Wanita Mas. Ya, ya. Apakah kalau menurut Bunsah Ganda lihat, setelah kemarin itu membaca putusan di KPK, PP, bawa betapa brutalnya itu kejahatan. Apakah Bunsah Ganda tidak menduga-duga bahwa ada kemungkinan masih ada korban-korban lain, perempuan-perempuan lain. Ya, kalau isu kan kita dengar, Pak. Kan saya makanya kenapa saya nggak mau bicara di luar dua ini. Tapi kalau di Mersos kan kita tahu isu yang berkembang itu bahwa pimpinan-pimpinan KPU itu, kalau ke daerah-daerah, banyak ya pimpinan KPU yang memang juga disodorin. Minta, bukan disodori, minta. Ada yang bilang minta, ada yang bilang disodori. Itu di Mersos kan gitu kan. Nah, itu... Minta pelayanan seks. Ya, itu. Minta wanita. Minta wanita salah satu ininya, misalnya gitu. Nah, ini kan kita harus cek, Pak. Ya kan, dengan pintu masuknya di KPP ini, jangan berhenti di sini, maksudnya. Jangan berhenti di sini. Kalau kita masih bangsa ini punya moral, ya, karena ini menyangkut demokrasi terbesar. Nah, kita tahu ketua KPU-nya bermasalah, seperti ini, maka kita harus yakin bahwa KPU ini, ya, kalau ketuanya aja begitu, bagaimana KPU secara keseluruhan? Ya kan, berarti kan ini adalah yang seperti kata Prof. Mahfud, MD itu, tidak pantas lagi menyelenggaran pemilu mereka ini ke depan tuh, untuk pilkada. Mundurlah semua. Itu kan kata Prof. Mahfud, baru-baru ini gitu loh. Jadi secara moral udah, udah mereka nggak punya hak harusnya. Tidak boleh misalkan dia bilang, oh, itu mah urusan asim. Nggak boleh, Pak. Itu sama kayak di KPK. Ini kan yang kacau-kacau ini, ketua MK, masalah moral, etika, ketua KPK, moral, Firli ini, ketua KPU, begitu juga. Ini semua udah pada gila bangsa ini, Pak. Jadi kita kalau nggak cepat bergeraknya, kita jangan main-main, ini seolah-olah moral biasa. Ini harus tegas. Kita berharap dari pihak-pihak yang ini, seperti KPK ya, kalau masih ada harapan, yang mereka harus membongkar ini. Yang KPU ini. Pasti banyak transaksi di situ. Dimulai dengan transaksi seksual tadi, Pak. Gratifikasi seks dan lain-lain. Oke, jadi berarti kalau menurut pengamatan Bung Sahaganda, bahwa melihat modus, modus transaksi seks yang dilakukan asim, itu dia menggunakan dana yang besar ya? Iya. Sehingga itu harus ditelusuri ya? Dari mana uang-uang itu ya? Iya, pasti. Pasti melakukan transaksi seksual ya? Pasti. Pasti. Ya bisa aja dia menggunakan uang KPU, kan saya nggak tahu kan. Uang KPU kan saya nggak tahu sebatas apa banyaknya. Misalkan kalau dia mau jalan-jalan kayak Amah Hasna ini ke Borobudur, ke apa yang, itu kan nggak tahu itu berapa banyak uangnya. Apalagi kalau CAT ini kan tinggalnya di Belanda, Biayaannya lebih besar. Iya kan dia sewa hotel, pasti hotel yang mahal banget. Nggak apa-apa, ini kita nggak tahu. Pak, menurut saya gini, karena itu kan dari DKPP ini kan pengantar lah, menurut saya. Yang paling penting dari KPK, ya kan, atau kejaksaan, itu masuk dulu nih, dicek dulu nih, berapa banyak skandal keuangan di situ gitu loh Pak. Menurut saya kan kalau Anda lihat, ini kita bicara tentang putusan DKPP, itu kan dia mengurai kan, mudusnya. Apa yang menurut Anda paling menarik, dilihat dari ulasannya, urayan yang disampaikan di DKPP itu, yang berkaitan dengan kejahatan seks, yang menurut kita ini sama sekali merupakan kejahatan moral yang harus dibongkar habis, kejahatan seks, yang mana? Ada urayan-urrayan yang menurut Anda. Ya kalau menurut salah satu yang ini ya, yang di DKPP itu kan, yang pengen menyelamatkan AC Masari, kan mengatakan bahwa ini suka sama suka, kan seperti itu kan. Kemudian, tidak ada kekerasan seksual berarti di situ, dan lain-lain ya kan. Tapi kan yang paling jelas itu, keputusan kolektifnya itu yang paling penting adalah bahwa ini ada abuse of power. Ya kan dalam konteks relasi power tadi, di mana dia melakukan satu, apa namanya, manipulasi sehingga terjadi hubungan seksual. Dan mengintimidasi ya? Ya itu pasti otomatis di dalamnya, itu kan ada teori ya Pak. Intimidasi kekuasaan ya? Ya, dan itu kan makanya kenapa dia memilih LBH-nya, LBH APIC itu kan, yang memang LBH yang dari dulu, concern pada isu-isu feminisme dan gender. Ya kan, nah jadi kita, udahlah percaya kita bahwa memang ini adalah contoh di mana elit politik kita, elit penguasa kita itu, itu dari sini mesti kita bongkar berapa banyak penjahat-penjahat seperti AC Masari ini yang harus dibongkar lagi gitu loh. Oke, Bunsaganda berarti yakin ya, bahwa di tubuh KPU itu, bukan cuma AC Masari yang lakukan kejahatan-kejahatan seks seperti ini ya. Kalau saya nggak, nggak bahasnya gini, itu keluar. Karena tadi kan Anda bilang bahwa, menurut cerita yang beredar bahwa, Di Medsos Pak? Ya, anggota-anggota KPU, kalau datang ke daerah, itu minta difasilitasi, difasilitasi perempuan-perempuan, memesan perempuan-perempuan untuk layanan seks, seperti gitu kan? Ya, itu informasi yang beredar, saya bilang tadi kan. Yang kita lihat itu kalau ketuanya aja begitu, bagaimana anak buahnya? Kan kira-kira gitu. Kan gitu kan? Artinya kan mungkin itu sama. Ya kan? Nah, tapi kan itu udah dibantah sama anak-anak buahnya itu. Bukan anak buah lah, KPU, komisioner lainnya. Oh, jangan libatkan kami. Kan saya lihat itu ya, misalkan si Idam, si apa itu, itu kan menyatakan itu. Jadi, menurut saya gini Pak, yang paling penting kan ada tim investigasi. Daripada kita lihat rumors, rumorsnya kan harus dihentikan. Kalau enggak kan kasihan KPU-nya juga. Karena KPU ini sudah distempel sebagai penjahat kelamin semua. Gara-gara sih, Asim Asari, kasihan kan? Makanya mesti ada tim investigasi yang memberikan satu buku putih bahwa mereka itu memang bersih dari itu. Atau mereka, seperti kata Mahfud Ibdi, ya tidak layak lagi secara moral untuk menjadi pimpinan penyelenggaran pemilu, wabil khusus pilkada nanti gitu loh. Ini kan pilkada masih November. Jadi, kalau mereka mundur semua, itu masih ada kesempatan untuk melakukan seleksi ulang anggota KPU lainnya gitu loh. Oke, Bun Sangganda, kan menarik di tulisan Anda itu yang beredar ya. Anda memakai istilah di situ penjahat kelamin. Iya. Yang dilakukan oleh ketua KPU, Asim Asari. Iya. Bisa enggak dijelaskan sedikit itu makna dari kata penjahat kelamin? Ya, kalau penjahat kelamin ini kan ini Pak. Jadi, apa namanya? Berarti bukan baru satu kali dia lakukan. Itu kira-kira begini. satu yang kedua gini. Jadi, dalam teori ini kan apa nya, harta tahta dan wanita ini Pak. Ya kan, yang suka. Enggak, maksud saya begini Bung Sangganda. Menarik nih tulisannya Bung Sangganda. Kan biasa banyak orang cuma menyatakan penjahat susila, persetubuhan, kalau di KPU kan kejahatan asusila. Tapi ini kan Bung Sangganda itu menggunakan kata penjahat kelamin. Jadi ini menarik buat kita amati nih istilah penjahat kelamin dan luar biasa menggetarkan. Ya, pertama gini Pak. Pertama dia mengaku orang soleh. Oke. Iya kan. Dia kontras dengan orang lain. Kalau orang lain kan ada yang memang dia tidak punya track record dalam dunia organisasi keagaman tertentu. Oke. Ya, jadi dia mungkin ya tukang mabuk apa segala memang kayak orang kayak gitu kan biasa aja kan. Oke, jadi maksudnya kalau orang biasa yang melakukan kayak Asim itu kita tidak tercengang gitu ya. Tidak tercengang. Karena dia itu mengaku organisasi keagaman tertentu yang topnya gitu kan. Kalau kata salah satu menteri agama itu pada saat di depan Jokowi orang ini dunia akhirat pasti pandemannya beres Pak. Dia bilang kan tentang hasil Masari. Iya kan. Jadi kan itu satu. Yang kedua berulang. Jadi makna kejahatan kelam itu karena dilakukan berulang-ulang. Berulang. Iya kan. Tadi kontras yang kedua berulang itu gitu loh Pak. Yang ketiga kita memang untuk mengingatkan ini lelaki penguasa lainnya. Jangan kita memanipulasi power di zaman isu-isu gender seperti sekarang ini semakin kencang. Kamu itu kampungan kalau kamu itu tiba-tiba mau jadi bos melakukan kejahatan seksual karena kekuasaan kamu itu bisa nekan-nekan orang gitu loh. Ini udah tidak eranya lagi gitu loh. Itulah tiga hal itu yang menurut saya kenapa saya kasih istilah ini supaya memukau publik gitu loh. Jadi menurut Bunsah Ganda sebenarnya peristiwa-peristiwa yang dialami CAT ini banyak terjadi ya. Cuma kadang-kadang perempuan yang korbannya itu tidak berani mengungkapkan. Tidak berani. Iya tidak berani. Karena merasa malu kadang-kadang gitu ya. Satu malu yang kedua kan kalau dia nggak punya power bisa dipecat Pak. Kalau dipecat kan kasihan dia nggak punya gaji. Orang kan kalau dia misalkan CAT misalkan dia berharap dia punya penghasilan dari pekerja PPLN. Iya kan? Jadi dia takut ya sama masing? Takut. Bisa dipecat kan. Jadi itulah selama ini maksudnya yang membuat CAT kemungkinan tidak langsung melaporkan ya. Karena ada ketakutan kalau dia laporkan tindakan hasil melakukan pelecehan seksual terhadap dia dia bisa diberhentikan fasilitasnya tidak dikucurkan kira-kira itu ya? Ya pasti. Kalau dia hubungan strukturalnya ada yang paling takut dia adalah dipecat nggak punya karir. Dia kan kalau bisa aja punya karir kan. Oke. Ya kan tiba-tiba jadi yang tadinya anggota PPLN menjadi ketua PPLN. Kan ada orang pengen berkarir. Bisa tiba-tiba jadi apa. Kan itu kan dibawah kekuasaan Hasimah Sari menentukan itu Pak. Jadi kehilangan inilah jabatannya apa segala gitu. Kehilangan kerjaan. Oke. dan yang menarik tadi yang Bonsa Ganda katakan bahwa sebenarnya dibalik ini semua ada kejahatan yang lebih besar yang harus dibongkar. Misalnya kejahatan korupsi ya menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Misalnya tiket ke Belanda itu kan mahal semua kan membeli apartemen dan lain-lain. Itu yang harus sebenarnya dibongkar ya Bonsa Ganda ya. Ya karena saya lihat semua ada kesamaan modus. Oke. Misalnya Menteri Pertanian SEL itu kemarin itu kan. Ya sama modusnya. Ada kan ada artisnya. Ya kan hampir semua yang dibongkar oleh KPK misalnya gitu kan. Selalu ada juga perempuan-perempuan yang mengelilingin ya menjadi penikmat daripada permainan itu. Jadi korupsi itu ya. Jadi sebenarnya kenikmatan-kenikmatan seksual yang terjadi dalam seputar kasus-kasus gini di belaknya pasti ada juga urusan korupsi. Ini yang sebenarnya pintu masuk menurut saya. Oke. Pintu masuk untuk kasus Hasimah Sari. Oke. Supaya membongkar seberapa besar sebenarnya KPU itu sudah begitu bobrok terhadap urusan abyss of power baik untuk seks maupun untuk urusan harta gitu. Oke. Kalau Bonsa Ganda kan sebagai pengamat apakah Bonsa Ganda melihat dari kasus kejahatan kelamin yang Anda istilahkan yang dilakukan oleh Hasimah Sari terhadap CAT ini ini mempertegas keyakinan kita bahwa dibalik ini ada tindakan korupsi yang dilakukan. Ya. Ini pintu masuk saya yakin Pak. Kalau di tanya keyakinan saya yakin karena orang yang tipenya begini seperti Hasimah Sari ini orang tidak bermoral seperti ini. maka dia itu adalah orang yang gampang menyalahgunakan kekuasaannya. Gampang membuat amanahnya itu tidak jalan. Oke. Dia menipu keluarganya anak istrinya menipu umat Islam yang dia ngaku sebagai tokoh Islam oke. Ya kan menipu bangsa ini yang masih moralnya moral timur apalagi itu urusan yang dia misalkan transaksi-transaksi lain oke. di KPU itu pasti banyak lah Pak. Dia pasti jual jabatannya itu. Gak mungkin tidak. Nah ini belum dibongkar. Harus dibongkar. Karena kalau cuma menjatuhkan putusan terhadap kasus kejahatan Asusila ini terlalu ringan Anda menurut Anda ya. Harus dibongkar kejahatan-kejahatan ini. Ya bangsa ini kan pengen tahu Pak. Sebenarnya kejahatan KPU ini terkait pemilu kemarin yang mungkin berulang terkait dengan pilkada-pilkada yang ada anaknya Jokowi. Ya baik Bobby di Sumatera Utara kemudian di Nanti Kaisang apa itu. Ini kan harus diperiksa dibongkar Pak. Kita ini sudah capek sudah jenuh rakyat ini dengan kehidupan politik yang tidak fair tidak adil tidak demokratis ya situasi makin sulit dan lain-lain. Orang itu butuh pemimpin penyelenggaraan negara ini yang betul-betul memang dianggap adil. Nah jadi kasusnya Asimashar ini kesempatan untuk kita karena misalkan pilkada ini kan akan berlangsung bulan November. Kita mau butuh pemimpin-pemimpin lokal itu gubernur dan wali kota itu tumbuh muncul tidak lagi ngulangin kasus pilpres kemarin. Ini harus muncul jadi pemimpin yang bersih yang betul-betul dia tidak ada politik uang di situ. Tidak ada lagi politik kekuatan aparatur untuk ngatur-ngatur suara. Tidak ada lagi politik jual-beli suara dan lain-lain. Itu kan harus dikawal oleh KPU dan Bawaslu. Jadi mereka ini harus moralnya itu kuat Pak. Kalau tidak kuat ini dia makin hancur di atas ya kan hancur lagi di bawah gitu loh Pak. Ini udah bangsa ini udah kayak bangsa terjajah Pak. Bangsa hancur. Oke. Tadi kan Anda katakan ya bahwa sebenarnya kalau kita lihat ya apa yang beredar informasi bahwa ini kan bukan cuma dilakukan oleh Asim walaupun dibantah oleh komisioner-komisioner lainnya bahwa tabiat kita sebut ini tabiat perilaku para komisioner itu kalau datang ke daerah itu minta layanan seks gitu ya. Layanan seks gratis dari KPU-KPU daerah gitu ya. Apakah kalau menurut Bung Sahganda melihat inilah era anggota KPU terbobrok dari segi moral? Ya kalau saya sih tanpa yang tadi ya dengan Hasim Asari aja saya udah nganggap ini yang terbobrok Pak dari segi moral karena itu kan simbol kalau orangnya jadi ketua KPU begitu Bagaimana anak buahnya? Bagaimana anak buahnya? Ya kan itu kan gak mungkin perilaku ini tidak diketahui anak buahnya Ya kan dia kalau kunjungan ke daerah yang kalau kita lihat dia saya istilahkan penjahat kelamin kalau model dia ini kan pasti mencari mangsa terus Pak tipenya ini gitu loh Jadi kalaupun dia kunjungan kerja di daerah setiap saat dia pasti mencari mangsa ya? Ya kalau bayangan saya ini orangnya tipenya gitu-gitu Pak jadi kalau kalau perilaku kebinatangan itu kan begitu Pak Oke Pasti ini tipe-tipe yang pencari mangsa terus ya kan kalau dilihat dari kelakuan dia dari cerita dua orangnya Hasnaini dan CAT oke Saya pikir itu jadi apa yaudah KPU lah Pak seluruh keseluruhan harus diperiksa lah ininya bombon moralnya Jadi berarti ini proses mendelegitimasi anggota-anggota KPU inilah waktunya ya agar mereka bisa diberhentikan lewat kasus-kasus ini semua ya Sudah sudah ter delegitimasi Pak menurut saya ketika kasus ini dihukum dipecat asim ini dan kemudian tuntutan rakyat terhadap penyelangan pemilu yang fair adil sampai sekarang tuh sampai ke pilkada ini masih ada harap tuntutan maksud saya ini kan artinya udah nunjukin bahwa ini kualifikasi dari KPU sekarang ini brengsek ini gak usah lah gitu loh ya kan gak usah lagi mereka lah gitu loh kira-kira gitu ya kan ini yang harus menjadi ini gitu catatan gitu belum lagi kalau kita lihat ya seperti yang kita lihat faktanya bahwa gaya kehidupan mereka ini kan rata-rata hedonis ya katanya minta fasilitas satu orang itu tiga mobil mewah Alphard Palizet kemudian ada lagi satu Innova itu mobil-mobil mewah semua yang mereka setiap komisioner loh iya mendapat fasilitas mobil mewah itu apakah menurut Bung Saaganda dari permintaan-permintaan fasilitas yang mereka mintakan kepada pemerintah itu memang sebenarnya seharusnya sudah tergambar betapa bobroknya perilaku mereka dan moral mereka ya kalau yang bahkan yang kita baca itu kan sampai ada privat jet segala iya disewa itu kan maksudnya udah gak masuk akal gitu loh ini kan di zaman orang harusnya melakukan penghematan penghematan ya kan tight manipulasi istilahnya itu ini malah penghamburan sebenarnya kan itu kan secara moral ya kita gak bisa bilang secara hukum Pak Abraham kan hukum itu kan nanti ada produk hukumnya ini kan saya bicara moralnya iya iya itu yang paling tinggi sebenarnya iya sebenarnya dari pada hukum iya gitu loh moralnya kan runtuh dong gak ada gitu moralnya gitu oleh karena itu kalau menurut Bung Saganda sendiri bahwa sebenarnya kalau bisa terbongkar ini kalau memang ada kemauan dari aparat penegak hukum ya pintu masuknya ya iya iya makanya kita kan begini kita tidak berharap bahwa dengan putusan DKPP yang memucat hasim itu berhenti sampai di situ itu kan begitu intinya kan harapan saya gini Pak bahwa ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum ya misalnya begini kejahatan kelamin istilahnya Bung Saganda itu kan pidana seharusnya juga masuk aparat penegak hukum untuk melakukan segera proses penyelidikannya untuk mempidanakan kan ini cuma sangsi aja sangsi pemberhentian sangsi etik harusnya kan ada sangsi pidana katakanlah kita belum bicara tentang kejahatan korupsinya tadi yang dibilang itu kan masih memerlukan investigasi masih memerlukan penyelidikan tapi ada yang pasti nih putusan KPU yang menyatakan hasim terbukti melakukan kejahatan itu kan fakta bukti yang bisa ditindaklanakan saya belum tahu saya bukan ahli hukum tapi gini kalau saya tahu sebenarnya kalau istri dan anaknya hasim melaporkan ke kepolisian ini kan jadi pidana betul nggak itu saya nggak tahu apa pihak luar juga bisa melaporkan tapi kalau setahu saya di KUHP yang baru itu ya itu itu persinahannya ya persinahannya kan tadi kita membatasi misalkan disitu tapi dia telah melakukan yang namanya pelecehan seksual itu kan masuk dalam lingkup pidana penipuan juga pidana penipuan dia banyak penipuan kan disitu yang yang dibongkar di DKPP kan janji untuk memberikan uang janji ini nggak dipenuhi makanya kemudian terjadi tuntutan si CAT ini maksudnya kan sebenarnya ada unsur pidananya disitu yang harus ditindaklanjutin saya setuju tapi kembali ke KPU tadi gini maksud saya Pak pertama secara moral saya setuju dengan Profesor Mahfud MD bahwa ini secara moral sebenarnya KPU secara keseluruhan sudah tidak layak lagi secara moral untuk memimpin penyelenggaran pemilu jadi mereka harus mundur ya harus mundur iya kan mereka harus mundur kenapa harus mundur karena mereka ini kan satu kesatuan selama ini kolektif kolegian iya sama kayak KPK misalkan KPK itu ketika Firly itu misalkan melakukan pemerasan dianggap kriminal jangan tiba-tiba misalkan Alex Marwata bilang wah ini mau gara-gara Firly kemudian si itu Gufron juga ini gara-gara Firly ini semua padahal dia mereka juga harus bertanggung jawab mereka kan satu kesatuan selama ini kan gak mungkin ada transaksi-transaksi kejahatan Firly yang mereka tidak tahu ini kan beda kecuali memang ini strukturnya struktur kepolisian kejahatan ini kan struktur kolektif kolegian KPK ini kan misalkan dan KPU itu kan sebenarnya dia kalau KPK ekstra apa namanya itu ekstra ekstra powerful ya apa gitu maksudnya dia memang dibuat khusus untuk didesain khusus super body untuk super body gitu loh jadi kekuasaannya itu tidak boleh seperti melihat kepolisian kejahatan jadi kalau Firly nya brengsek maka lu pasti lu brengsek kalau gak lu dari dulu udah bilang ke publik ini brengsek nih Firly gue gak mau mundur saya gak bisa disitu karena kami adalah lembaga extra body extra super body itu yang yang memang di rakyat berharap gitu loh KPU juga sama Pak karena KPU itu akan melahirkan presiden wakil presiden gubernur DPR ini kan super body ini gila gitu loh jadi kalau dia tahu bahwa perilaku si asim dari dulu begitu suka gratifikasi seks menjual langsung dia omongin eh gak bisa gak bisa kita ini apa namanya bubar nih kalau nah makanya saya bilang ini lu secara kolektif lu moral lu sama lah secara kolektif ya udah lah mundur aja kasih yang lain gitu loh jadi kita berharap KPU untuk Pilkada ini KPU yang baru kalau saya oke kalau begitu menurut Bung Saganda tidak ada lagi toleransi ya terhadap anggota KPU sekarang ya ya secara moral kan secara moral saya berkata begitu gak ada gak ada dong orang udah ya kelompok brengsek lah gitu loh jadi gak perlu perlu ada pemaafan harus mundur ya ya rakyat harus rakyat harus marah Pak rakyatnya harus marah kepada mereka kan begini Bung Saganda ini kan untuk pertama kalinya kita melihat ada kasus yang dilakukan Zihasim ya walaupun bukan berarti para pejabat tidak melakukan ini mungkin banyak melakukan tapi tidak terbongkar karena misalnya korbannya tidak berani kan gitu kan tidak berani tapi karena Asim korbannya ini berani melaporkan maka terbongkar lah oleh karena itu menurut saya kejadian ini menjadi kejadian yang luar biasa yang tidak pernah terjadi yang tidak pernah terjadi sebelumnya kan ini kasus mungkin kasus pertama di Indonesia kasus pertama di Indonesia dimana korban perempuan yang dilakukan berani dan menang oke dan bentukannya menang gitu loh ini kita harus dengan ini terobosan lah menurut saya terobosan berarti kalau menurut Bung Saganda karena ini menjadi kasus yang pertama dan mencengangkan bagi kita semua apakah menurut Bung Saganda ini betul-betul harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah misalnya begini ini harus ditindaklanjuti nih pidananya karena kan kalau begini kalau dia cuma dikasih ini kan cuma sanksi etik selesai keluar tidak ada sanksi hukuman kan kan gak ada jadi tidak ada deterian efek bagi mereka sekarang saya mau tanya ada gak deterian efek bagi Asim setelah kalau misalnya dia tidak dipilih kan gak ada karena tidak ada hukuman bagi dia hukumannya cuma dia diberhentikan kan ya dia bilang Alhamdulillah bersyukur kan dia kan diberhentikan dia bilang kan dia ngasih statement saya bersyukur diberhentikan berarti kan statement yang kejiwaan menurut saya oke iya bukannya minta maaf kepada rakyat Indonesia dia malah saya bersyukur diberhentikan jadi menurut Bung Saganda memang Asim ini luar biasa seharusnya dia meminta maaf iya iya kepada rakyat tapi ini enggak ya iya bersyukur kan dia nyatakan itu setelah dipecat dia bersyukur gila kan kira-kira dia bersyukur karena apa kalau alasan dia kan akhirnya saya tidak lagi menanggung beban berat sebagai pimpinan penjelenggaran pemilih Indonesia itu alasan dia later luck dari omongan dia satu hari setelah dipecat itu saya pikir kan itu jawaban yang konyol rakyat kan minta lu minta maaf dong enggak bermoral enggak minta maaf gitu loh itu loh pak ini yang kacau gitu loh karena ini memang bangsa ini krisis kemimpinan pak sekarang krisis oke udah krisis ketua KPW krisis pasti yang lain krisis semua nih presidennya krisis semua krisis kacau nih pak oke apa yang anda ingin sampaikan nih ya melihat fenomena kejahatan kelamin yang dilakukan Hazi Masari apa yang anda ingin sampaikan nih supaya ini tidak terulang lagi ya jadi dan tidak ada korban-korban lagi buat bangsa Indonesia pertama yang saya mau kasih tau nih Allah memberikan jalan oke ya kan hukuman kepada penjahat namanya Hazi Masari penjahat apa penjahat kelamin oke yang mungkin sebenarnya rakyat menunggu hukuman itu karena dia jahat terhadap pemilu curang kira-kira gitu ya kan ya paham tapi rakyat gak sanggup rakyat ini gak kuat rakyat kita ditindas oleh kekuasaan Jokowi ditindas oleh kekuasaan Jokowi di penjara seperti saya Habib Rijik apa mau menyuarakan ini di penjara di penjara di penjara ya kita tunggu Jokowi turun lihat aja lu Oktober turun kita akan nuntur balik dong seperti saya nuntur balik gak mungkin gak kan gitu Allah ngasih jalannya dia hukum melalui pembongkaran kejahatan kelamin ini jadi minimal sedikit kita gembira ok buat ternyata masih ada keadilan masih ada keadilan yang Allah berikan ok itu yang pertama yang harus disyukuri oleh kita yang kedua ini adalah mesej terhadap lelaki yang berkuasa karena kalian selama ini kuasa itu bukan menjalankan amanah tapi kuasa ini sebagai bagian dari sirkus perampokan harta-harta negara yang seperti SEL kemarin dan lain-lain itu sirkus-sirkus kekuasaan saatnya kamu harus tahu bahwa itu ada akhirnya kasus ini adalah akhir ada orang yang berani rakyat membongkar dia jadi korban ke apa namanya kejahatan kekuasaan itu nah ini mudah-mudahan dilanjutin oleh orang-orang lain perempuan-perempuan tangguh lain yang masuk dalam siklus kekuasaan korupsi dan lain-lain mereka biasanya mendengar mereka biasanya ada di sekitar orang-orang transaksi power itu pejabat-pejabat menteri atau apa bongkar lah mulai sekarang kalau anda seperti si C.A.T. ini ya dijanjiin mungkin mobil mewah rumah mewah dijadikan istri siri atau apa sekarang bongkar aja pasti banyak nih korban nih sekarang nah jadi sekarang lah saatnya perempuan-perempuan bergerak kita berharap kepada LBH APIK untuk membuka pendaftaran agar semua korban-korban seperti C.A.T. ini yang mendaftar ke LBH APIK ini untuk diperjuangkan seperti itu dan ketiga saya berharap bahwa rakyat tahu dengan kasus hasil mas hari ini kita semakin yakin bahwa pemilih itu adalah pemilih curang ya kan walaupun kita merasa bahwa Prabowo ini dicurangi juga dulu seperti saya tapi kita harus tahu bahwa ini adalah pemilih curang kalau ini pemilih curang maka kita harus membangun suatu wisdom baru ya dimana Prabowo ini ya harus tahu bahwa yang curangin dia dulu siapa yang sekarang dicurangin siapa itu harus membangun apa namanya suatu kolaborasi jangan merasa menang sendiri karena kita yakin lu menang curang gitu loh terima kasih pun sanggara luar biasa informasi pencerahan serta edukasinya mudah-mudahan kita menghimbau semua perempuan-perempuan Indonesia itu harus berani ya kita mengapresiasi apa yang dilakukan CAT yang berani membongkar kejahatan asusila dari seorang pejabat mudah-mudahan diikuti dengan korban-korban lain yang sekarang masih mengurung diri belum berani keluar untuk mengungkap kebobrokan yang dialiaminya sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up Terima kasih telah menonton